Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Kang Irfan bagaimana kabar kalian semoga sehat selalu ya amin Oke kali ini kita akan mencoba ngerangkum film komodo versus cobra 2005 yang sebenarnya ini sequel ketiga sih Dari garapan Jim Wynorski bertemakan tentang komodo namun karena Kang Irfan lebih tertarik bahas yang ini mungkin Alangkah baiknya kita bahas intinya saja dari sequel pertama tahun 1999 tentang bertahannya satu remaja di sebuah pulau yang disana akibat kematian orang tuanya Pemuda tersebut pun membalaskan dendamnya terhadap komodo dan di sequel kedua ya hampir samalah dengan yang ketiga Yang dimana akibat penelitian genetik komodo ini pun berukuran raksasa serta mematikan Dan bahkan bukan hanya komodo ular pun menjadi perhatian sangat penting di film ini Udah karena takutnya spoiler terlalu banyak langsung aja kita gaskan intro sana Cerita akan diperlihatkan tiga ilmuwan yang tengah dikejar-kejar komodo raksasa yang dimana mereka berusaha menyelamatkan diri dari serangan Namun hal itu nampaknya mustahil Ya salah satu ilmuwan di caplok sang komodo membuat beliau gak jadi lebaran di kampung Sedangkan dua lainnya memilih kabur serta menyelam ke dalam air berharap bisa selamat Tapi alih-alih bebas dari serangan eh malahan monster lain juga ikut mukbang si abah-abah ini Sehingga hanya dokter Susan lah yang nampak yang bisa selamat dan film komodo persus kobra baru dimulai Lalu scene pun akan dibawa ke salah satu kelompok lingkungan hidup yang dilengkapi Di para wartawan dan kameramennya ada Mike, Jerry, Ted, dan Drake sedangkan wanitanya juga ada Sandra, Carrie, dan Darla Setelah itu mereka pun menyewa sebuah perahu untuk menuju ke sebuah pulau yang diduga terdapat sebuah kegiatan ilegal disana Dan singkat waktu setelah sampai disana eh malahan mereka tidak menemukan aktivitas sama sekali Bahkan di sebuah rumah yang mereka temukan pun boro-boro ada orang eh suara jangkrik aja gak kedengaran sama sekali Ya kali kedengaran di pagi hari Lanjut Lalu di tengah mereka asik berbicara malahan dokter Susan hadir disana yang langsung menjelaskan apa tujuan kalian kesini katanya Sehingga mereka pun menjelaskan kedatangannya kenapa berada di tempat ini Sedangkan Rick yang di luar cari angin eh malahan ketemu dengan kobra raksasa yang membuat semua orang menjadi panik keluar rumah Dan meski sempat ditolong oleh Mike nyatanya beliau tetap akan dimamam sang ular Mike pun bertanya ya kan dan langsung dijawab oleh dokter Susan Karena ditempu dulu ia dan ayahnya pernah menciptakan senyawa yang mampu membesarkan makhluk hidup ini Kemudian sebagai uji coba jagung adalah pilihan mereka untuk membuktikan Namun kejadian tak terduga pun terjadi ketika para militer mengetahui senyawa ini Malahan mereka mencoba ke makhluk komodo dan ular Ya otomatis yang pasti membuat ukuran hewan tersebut pun menjadi raksasa Yang hal itu juga menewaskan para ilmuwan dan ayahnya Susan di waktu lalu Dan kini semua orang pun menjadi buruan sang makhluk ini Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan Tapi sial di tengah perjalanan malahan ketemu dengan komodo Yang membuat mereka kembali berlari mencari tempat perlindungan Tapi di tengah kejar-kejaran tersebut Darla malahan sengklik kakinya yang pasti dia pun dalam ancaman Ya Darla pun tenang di dalam perut Sedangkan yang lain kini udah masuk ke sebuah pila penelitian Dan pasti mereka semua memikirkan cara untuk kabur dari pulau ini Serta melawan makhluk tersebut Singkat waktu besok hari pun tiba Yang dimana mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan Ya meski agak takut-takut gitu ya kan Tapi tetap semua masalah harus dihadapi Setelah beberapa kilo berjalan Tiba-tiba mereka menemukan akang-akang terkulai tak berdaya Dan ketika Susan menanyakan keadaannya beliau pun bercerita Alkisah katanya ketika mereka tiba di pulau ini Yang niatnya buat jemput para ilmuwan Eh malahan pas udah nyampe daratan si komodo Tanpa rambu-rambu lalu lintas mengejar mereka semua Akibat berisik yang ditimbulkan helikopter Otomatis katanya karena serangan ini sangat dadakan Dua rekannya pun menjadi korban Termasuk beliau yang akan terbang untuk menyusul Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan Untuk menuju pantai Eh tapi malahan ketika ingin ngasoi Pergi dari pulau ini Si para militer pun ogah mereka selamat Dan malahan menghancurkan perahu satu-satunya Otomatis karena suara ledakan tersebut begitu besar Sang ular kobra air pun menunjukkan eksistensinya Lalu Hmm tetpon koid di mamam sang ular Dan yang lain lebih memilih capcus meninggalkan tepian pantai ini Malam pun tiba lagi-lagi mereka membicarakan apa yang harus dilakukan besok harinya Sedangkan cara apapun nampaknya mustahil untuk berhasil Karena bukan hanya melawan para monster Tapi militer mengorbankan mereka semua untuk dijadikan makanan sang komodo Singkat waktu Pagi pun tiba Kini mereka pun sudah memiliki ide Bahwa semua orang akan mengitari punggungan gunung ini Berharap tidak bertemu dengan para monster untuk mencapai tujuan yang diinginkan Tapi meski perjalanan ini cukup jauh dan melelahkan Hal tersebut nyatanya tetap diambil Meski rintangan para lintah air menggerogoti tubuh Jerry Di waktu perjalanan menyusuri sungai Dan setelah beliau diobati Nyatanya tubuh lemes serta kaki loyo menjadi PR penting dalam perjalanan ini Ya syukurnya mereka semua tetap kompak untuk selalu bersama di dalam keadaan susah dan senang Lalu setelah melewati berbagai hal kehidupan Dokter Susan pun teringat adanya helikopter yang berada di tempat ini Ya benar itu helikopter para kru penyelamat Tapi sayang ternyata keduluan komodo berada di sana Akibat komodo yang terus tunggu helikopter secara istiqomah Membuat Jerry muak akan hal ini Dan dia pun mencoba memancing sang monster untuk mengejarnya Dan tidak ketinggalan Mike juga ikut ambil peran dalam misi ini Yang ketika tembakan berhamburan dan ciwi-ciwi berusaha masuk ke dalam helikopter EEE Jerry pun jadi pentol satu tegukan Sedangkan Mike yang melihat dua makhluk ini akan baku hantam Dia pun ambil kesempatan untuk pergi serta meninggalkan pulau ini Sedangkan para militer yang ingin menghilangkan bukti semua uji coba ini Tanpa pikir panjang meledakkan seluruh pulau tersebut Yang kira mereka Mike dan kawan-kawan tidak akan selamat juga Tapi hal ini akan menjadi berita yang sangat viral di tekotek Tamat Oke teman-teman segitu aja Pesan yang dapat kita ambil pelajaran dari film ini adalah Setiap manusia memiliki jalan cerita hidup masing-masing Namun demikian pengalaman yang dialami Baik itu menyenangkan atau menyedihkan Pasti akan menjadikan pelajaran dan motivasi untuk terus maju Dan bahkan mencari makna di sebuah kehidupan bukanlah perkara mudah Dibutuhkan banyak pengalaman dan perjuangan Namun kamu bisa menyikapi makna kehidupan dengan akal sehat dan hati yang bersih Beberapa orang juga pernah berpendapat ketika hidup tidak sesuai dengan yang kita inginkan Maka ingatlah Tuhan punya rencana indah dibalik itu semua Ya terkadang hidup terasa mudah dan menyenangkan tapi ada kalanya Sesekali terasa berat dalam menikmati likaliku kehidupan ini Kuncinya sih ya dibutuhkan rasa sabarlah dengan keikhlasan dan semangat yang kuat Karena semangat dibutuhkan agar kamu tak berhenti dan bisa menghadapi tantangan hidup Oke teman-teman, Kang Irfan pamit, bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh